Intro Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dengan penggelapan dana koperasi simpan pinjam Indo-Surya dengan beragendakan pembacaan putusan atofonis selasa siang. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menilai kasus terdakwa Henry Surya bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Majelis Hakim memerintahkan terdakwa Henry Surya untuk dilepaskan dari rutan salembaca Bank Kejaksan Agung. Mendengar putusan Hakim, korban yang hadir dalam sidang mengaku kecewa. Sementara itu koordinator tim JPU Syahnan Tanjung yang ditemui usai persidangan mengaku kecewa atas keputusan Majelis Hakim yang dinilainya tidak mempertimbangkan saksi dan korban yang mencapai 23.000 orang. Syahnan mengaku akan mengajukan kasasi. Ini baru ada pengadilan memutuskan perdana pidana diputus dengan pertimbangan perdata. Bukan ranahinya. Kemana yang 23.000 lagi? Lalu kok diakui 23.000 itu sebagai pesan angkut operasi? Ini dihkan. Ini sudah benar-benar penipuan. Benar-benar penipuan kenapa Hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah kooperasi. Yang jelas-jelas bukan. Unsurnya semua dari semua saksi-saksi menjurusnya adalah ini Bang Gelap. Sudah benar-benar Bang Gelap. Bang Gelap. Selain Henry Surya, sebelumnya terdakwa lain yakni Juni Indria yang merupakan asisten Henry Surya juga difonis bebas dari dakwaannya. Ilham Andriensah, JAK TV